assalamualaikum apa kabar para sahabat burung liar selamat datang di channel saya dan channel saya adalah channel yang akan mengupas tuntas tentang semua burung-burung liar dan juga burung-burung peliharaan kita oke langsung saja pada kali ini saya akan mencoba mempelajari burung yang belum waktunya mandiri atau makan sendiri atau nunjuk sendiri bahasanya tergantung sama daerah kalian ya kalau disini tuh nunjuk sendiri jadi burung ini belum mandiri tapi saya telah mencoba ini 5 menit yang lalu mungkin tapi saya baru ingat kalau saya akan bikin video ya jadi ada burung-burung beberapa burung tertentu yang bisa kita paksakan ya jadi burung-burungnya itu pemakan serangga seperti contohnya salah satunya ya burung ini ya ini burung murai batu dan ada jenis yang lain mungkin burung kacer ataupun burung ciblek burung ciblek terus burung pendek itu biasanya burungnya gampang respon ya jadi ada burung-burung yang sampai lama itu nggak mau diajari kita makan yang sudah saya coba adalah burung siri gunting dan burung sirdung juga ini ya jadi sirdung kalau bahasa sini kalau bahasa nasionalnya adalah cipoh atau sirtu ya ini dibawah ada burung sirtunya oke bagaimana kita cara mengejarinya untuk agar burung ini cepat mandiri dan walaupun belum waktunya makan sendiri ya ya seperti ini kita cari ulat atau keroto ini di tangan saya ada keroto dan ulat hongkong dan backgroundnya kasih hitam karena kerotonya itu warnanya putih dan ulatnya itu warna kuning jadi kalau ditaruh di background yang warna hitam itu pasti burungnya akan lihat dan kalau dia belum juga melihat kita bisa menggoyang-goyang sedikit dengan jari-jari kita ya agar si burung itu merespon dan melihat dan dia pasti akan mencoba menunjuk-nunjuk ya walaupun sebenarnya dia belum tahu ya Nah ini nggak ada apa-apanya pun kalau warnanya putih itu dia mau mematok-matok ya seperti ini nah jadi kita bisa menggoyang-goyangkan agar burung ini respon ke makanannya jadi teman-teman kalau mau mempelajari burung yang belum waktunya mandiri itu pakai furbas sah itu rasanya jauh sekali ya kemarin ada teman yang nanya bagaimana kalau burungnya itu masih masih belum waktunya mandiri tapi kita jari dengan furbas sah itu rasanya nggak mungkin ya jadi burung ini ada urut-urutannya kalau dari kecil seperti ini ini kita bisa pelajari dengan gerakannya seperti ini tapi nggak semua burung yang mau matok gerakannya ya karena makannya itu kan berbeda-beda jadi kalau burung ini makannya itu serangga ya contohnya kayak burung yang saya sebut tadi pemakan serangga jadi dia akan respon dengan gerakan jadi nggak mungkin kalau dikasih furbas sah doangnya jadi ini tahap pertama kita kasih ulat sama kroto dan kalau dia sudah hafal di beberapa jam kemudian nah ini saya coba contohkan ya saya kasih furbas sama kroto tapi burung ini akan merespon kepada kroto nya karena dia udah hafal dan rasanya pun enak ya dan itu tadi udah mematok fur rasanya nggak enak dia nggak mau ya jadi Oh nanti ada tahap-tahapnya nah jadi disini burungnya akan memakan makanan yang pernah dipatok seperti ini contohnya dia matoknya sebenarnya nggak tepat ya tapi kalau rasanya dia itu bisa merasakan jadi kalau nggak enak dia buang-buang kalau pas matok kerotonya itu dia langsung telan dengan lahap seperti ini nah jadi kalau mau mempelajarinya agar burung ini makan fur ya gampang aja ya kalau ini udah hafal nggak perlu menunggu berhari-hari jadi ya kita terlatenin aja itu hanya makan waktu sehari saja itu burung sudah mau makan fur basah ya jadi untuk pertama kali itu kita harus kasih makan fur basah seperti ini jadi nanti kalau ini udah bisa hafal ini nggak usah digerak-gerakin udah mau matok kita tinggal campurin ke fur basah tapi sedikit saja nah furnya jangan yang satu warna ya kayak fur ayam itu satu warna disarankan untuk mengasih fur basahnya itu yang berwarna-warna jadi dia bisa pilih-pilih karena dia juga belum fokus banget untuk pengeliatannya jadi dia hanya fokus mematok saja jadi nanti kalau fokus ada ulat hongkongnya atau kerotonya itu dia akan merespon dan dia akan mencoba mematok-matok walaupun nggak pas mematok kerotonya dia akan mematok ke fur basahnya seperti itu nah ini sebenarnya burung belum waktunya mandiri ya tapi saya tadi udah mencoba memaksakan agar burung ini mau mandiri dan caranya seperti itu ya jadi ini tadi yang saya bilang ini burung cipoh ya atau sirtu burung ini tuh kalau malam itu nggak mau bangun ya hanya satu dua yang mau bangun itu pun kalau dia lapar ya jadi apalagi ini ya burung apa namanya pi jantung kalau pi jantung itu nggak mau makan sama sekali itu tahu-taunya dia sudah mau eh mandiri sendiri jadi udah mau makan sendiri seperti itu oke dan begitulah teman-teman bagaimana cara membelajari burung akar cepat makan terima kasih oke